Misa Natal malam kudus di sejumlah gereja di kota Sorong, Papua Barat berlangsung hikmat. Tarian adat Papua yang dibawakan anak-anak dengan mengenakan pakaian adat pun menghiasi ibarat Misa Malam Natal kali ini. Ribuan umat Kristiani di Sorong, Papua Barat menggelar Misa Natal di gereja Katedral Santo Petrus yang merupakan gereja terbesar di kota tersebut. Ruangan gereja terisi penuh, bahkan di luar halaman gereja pihak panitia penyelenggara menyiapkan kursi tambahan. Dalam ibadah Misa Natal kali ini ada hal yang unik di mana anak-anak kecil dengan mengenakan pakaian adat Papua menggelar tarian adat untuk mengantar Eka Risti kepada pimpinan ibadah. Anak-anak yang mengenakan pakaian adat Papua serta membawakan tarian adat ini mendapatkan perhatian dari para jemaat. Dalam pengemanan ibadah malam Natal kali ini, pihak kepolisian dibantu aparat TNI melakukan pengemanan di seluruh gereja yang berada di wilayah kota Sorong. Untuk pengemanan hari ini, untuk dari Polri sendiri, di Jakarta TNI, kami ada pengemanan 20 orang dari Polri Ska, dibantu dengan personil bingung 20 dari Tegana, dan personil dari Dalmas, untuk personil dari saya sendiri, Sestin, dan di Aspul. Ibadah malam Natal di sejumlah gereja di kota Sorong, dilakukan sebanyak tiga kali, TNI pukul 5 sore, pukul 7 malam, dan pukul 9 malam. Selanjutnya saat perayaan Natal, gereja juga masih menggelar ibadah Natal. Dari Sorong Papua Barat Chandri Andro Suripati, MNC Media memberitakan.